Intro Petugas kepolisian dari Mapol Res Karawang dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Karawang Jawa Barat langsung mendatangi lokasi yang menjadi penyebab 9 orang warga desa Kutamakar Karawang Jawa Barat yang mengalami keracunan yang disebabkan oleh limbah berbahaya dan beracun milik seorang warga di sekitar. Sementara Dinas Lingkungan Hidup Daerah yang hadir langsung mengambil sejumlah sampel limbah bahan bakar berbahaya dan beracun tersebut untuk dilakukan pengujian dan penelitian limbah melalui uji laboratorium. Selain itu petugas juga melakukan pengujian dan pengecekan udara dengan alat impinger untuk mengetahui kondisi udara saat ini pasca warga mengalami keracunan. Selain melakukan polis lain, petugas juga melakukan olah TKP dan penyisiran di lokasi limbah tersebut. Menurut kaset reskrim, limbah tersebut merupakan batu arang yang dikirim oleh salah satu perusahaan di kawasan Surya Cipta kepada salah satu warga yang diduga untuk bahan campuran menguruk rumah. Dari pemeriksaan saksi-saksi sementara yang kita sudah periksa di Polsek, ini barangnya memang masuk kemarin sore, kemudian ketika ditumpuk di sini itu kebetulan dalam posisi hujan sehingga menimbulkan asap. Bagaimana reaksinya dia barang ini terhadap air, saya nggak tahu, tapi dari keterangan saksi itu memang menjelaskan setelah kena air, dia makin berasap. Karena ada khawatiran dari si pemilik, maka disiram lagi, tambah disiram, dipikir terbakar. Ternyata setelah disiram ini tambah besar asapnya. Jadi dari asap yang besar itu kemudian merembet ke pemukiman warga yang ada di sekitar kawasan penampungan besi ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata. Jawa Barat, Tim Liputan Tri Brata. Terima kasih. Terima kasih.